Oke guys, sekarang kita bakal lanjut day ketiga dari Special Eleven Devil Stang ini ya Untuk mobil Bugatti default Tapi ya seperti yang kalian ketahui Kita di D1 dan D2 itu Farming Cash Dan sekarang aku bakal langsung menang Untuk masuk ke D3 Di tempat Airborne Curse Drive Nah, sebelumnya disini kita Farming Cash Tapi sekarang aku gak bakalan Farming Langsung akan memimpin di posisi pertama Oke, kita ambil posisi dulu Airtime Strip Airtime Airtime Again Oke, finish Disini aku dibayar Rp 2.495 Lumayan ya Kita ambil rewardnya Ada Limited Time Tank Next, even 5 untuk D2 Royce Horn Nah, disini PRN-nya kalah disini Sama si Isabella dengan Ford Mustang GT Kita skip First to the finish Oke guys Di depan ada cup Satu cup Dua, tiga cup terdeteksi Kita gak akan ngancurin cup yang tadi Karena kita gak ada misi Farming disini Kita harus menang dulu guys Oke, ini bakal aku takedown ini Eh, satu Hmm, anjing Mobil apa nih gak mau hancur Ya, 2431 Ini lumayan juga sih Kalau misalnya Farming disini Karena untuk balapan normal kayak gini aja Bayarannya gede 2431 Mungkin kalau misalnya kalian Sambil ngedri ya Sementara plus takedown lagi Beberapa cup kan Itu bisa sampai tiga ribuan juga Flywheel Ada 5.000 cash credit disini Aku bakal pake Disini kita perlu 885 PR Aku bakal upgrade satu per satu Ini mulai dari ECO Peribual 400 Masih bisa diinstal Ada satu termosensor 8841 PR lagi lah Satu Ini juga ada dua Valve Oke, masih di 884 PR Ini pas naik Oke, bener naik Tapi aku bakal habisin semua cache aku Aku install semua Supaya nanti Kalau misalnya ada item Yang lagi dibutuhkan Ada logo appnya Di store Ada dua Next ke bagian wheel Trade nya ada Empat disini Cuma tiga slot Yang masih bisa diinstal Kemudian ada tiga Breakdisk Click wheel Breakdisk Dan satu trade Next aku bakal masuk ke Turbo Terus lift nya ada dua Dan ada satu black plate Next masuk ke bagian engine Ada lima flywheel Ini tak punya cache nya gak cukup Satu lagi Click wheel 400 Install aja lagi Biar habis dia Dan PR nya jadi 894 Next di phone terakhir Phone ke 6 di ide kedua Hunter Black Rush Big North Night Oke guys Disini cache up and with nya Sebenarnya seperti itu guys Kita lihat Benar Cache up and with Kita harus kejar dia Sambil dibayang-bayangnya oleh mobil polisi Ke polisi lain Black Rush Oke Si Kim di depan Masih terlalu jauh Benjing Yah Oh mati kok Kita potong dia di 80% progress 79% Oke selesai Cash nya 3029 Lihat disini Pire nya Agak mencemangkan Seharusnya kalau misi Cash up and with Pire dia itu Lebih kecil dari Pire kita Ini disini Pire nya lebih banyak 898 Dapat blackplate Lumayan After complete Oke 5 left juga Leprint Next Kita bakal buka D2 D2 D3 Nama D nya New R Revolve Kita buka Lihat Pire nya Sudah hilang Kasian banget guys Jadi kalian tebak aja Pire nya berapa Pire aku lah Kalian Cocokkan aja Sama Pire aku Aku punya Pire segini Ini udah ke unlock Berarti ya Mungkin gak jauh Dah disitu Beda Beda 1 atau 2 Pire mungkin Dari situ Kita mulai dari Event ke 1 Lombard trail climb D Kim Cash up and win Aduh Lagi-lagi Cash up and win Tapi mudah Bagian kali ini Langsung nemu Mobilnya nih Langsung di posisi Pertama Burn Oke selesai Cash 2000an Aduh 1976 Untuk Pire disini Kita menang banyak ya 8 94 Versus 8 77 Dapet Harness Dan tiket pun habis Baris Petrol terus Di install Aik 1 Dada peningkatan Oke lanjut Di event kedua Rush Hort Dengan 894 Pire Sekarang Ada Kim Nsan Disini Dengan Mobil Force Wagon Golf GTI Dan Satu lagi Pake Wheel Ape Oke Disini Oke Disini Gak Farming Lagi Jadi Ketiga Kita Bakalan Auto Win Nermis Dapat Satu lagi Nermis Kosong Kosong Oke Selesai Nifon Kedua Cash Nya Disini 2581 Dengan VR Tertinggi Diantaran Lender 894 VR Jadi Sistem Pake Mobil Lamborghini Diablo SV Dikasih Rekis Semoga Jadi Install Installable Dipon Tiga Resort Ada Cliff Shadow And Player Disini Dengan Air iPhone LM Dors Challenger XRT8 Dan Satu lagi Pake Mobil Ape Jadi First To the Finish Kita Harus Finish Di Posisi Nomor Satu Guys Anjing Ini Balapannya Ini Setelan Main UGR Langsung Keluarin Nos Langsung Diburn Biar Cepet Nermis Oke 2000an Nermis Hmm Ya Yalah Nggak kena Kita lihat Nermisnya Satu Apa Dua Oke Dapat Dua Berarti Yang terakhir Dapat Nermis Juga Yang terakhir Dekat Finish Sama Tetap 2500 Earning Cash Oke Ada Trous Live Semoga Bisa Diinstall Trous Live Nah Mantap Guys Kita ke Event Garis Dulu Terus Live Ke Turbo Diinstall Dulu Terus Di Rebuild 400 Ada Satu Black Plate Untuk Satu Slot Next 895 VR Disini Event Kedua Udah Bisa Di Replace Guys Next Kita Yang keempat Sekarang Airburn Bugatti Devo Dengan 895 VR Sejauh Ini Dillon Queen Chris Nailedus Jumps Oke Makal Ada Nailedus Jumps Ini dia Satu Ini Nus Aku Tahan Sampai Penuh Oke Keluarin Dua Ada Ada Lagi Tiga Empat Wow Panjang Bro Lima Enam Ada 6 Airburn Disini Guys Jadi Ada 6 Tempat Atau Ada 6 Nail Lest Jumps Dengan Total Disini Aku berhasil Mendapatkan 5,1 Detik Airtime Dengan Total 2449 Earning Cash Continue Kita Lihat Reward Close Split Semoga Juga Bisa Di Install Untuk Memaksimalisasi VR Event Garis Sekarang Kita Ke Bagian Gearbox Kita Install Naik Satu Fiat Ke 8 96 Disini Sementara Nitro Masih Mendominasi Dengan 8469 Poin Ikuti Acceleration 28208 Dan Top Speed Masih Cukup Pecil 7940 Tiket Baru Masih 3 Berit Lagi Next Dipone Ke 5 Rush Ada Cliff Reggie Shadow Becler FNR Fort GT Dan Satu Lagi Mobil Tadi Masih Tepat Kebaca Guys First To the Finish Moga Moga Dapet Draft Dapet Draft 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 House Case Guys Oke Untuk Mengurangi Resiko Langsung Kita Nos Kita Tinggal Mereka Di 90 Meter Di Belakang Terus 80% Progress Nermis Wuh Terlalu Jauh Bro Oke Drift Plus 2062 Ini Cashnya 2500 Lebih Ini Ya Bener 2953 896 Terlalu 896 Kita Cukup Menang Drastis Disini Menang 30 Poin Oke No problem Dikasih Valve Dan Kita Bakal Ke Event Ke 6 Sekarang Rush Check Ticket 1 Menit 43 Detik Event Ke 6 Rush Disini Ada Intake Dimana Ini Salah Satu Item Yang Paling Langka Di Jumpai Di Store Intake Salah Satu Item Langka Di Store Karena Itu Bagian Engine Spare Part Untuk Engine Oke Guys Disini Ada Dua Cop Terdeteksi Aku Nggak Mau Take Down Karena Bakalan Lebih Beresiko Langsung Kita Nos Sudah Penuh Oke Nermis Mantap Mau Nggak Ada Lagi Di Depan No Oh Ini Payah Nih Payah Nih Dapat Juga Nermis Nos Nermis Iya Nggak Sempet Guys Cash 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 Berapa 2652 Cash Komplision Reward Tadi Apa Intake Ya Intake Casi Berguna Langsung Seri Install Kita Ambil Dulu Intake Kita Lihat Ada Logo Up Nggak Nih Kita Lihat Kita Lihat Aduh Anjing Tiket 17 Detik Lagi Aku Ke Garis Dulu Ke Garis Ini Aku Bakal Beli Beli Kita Coba Refresh Kali Aduh Anjing Refresh Kali Lagi Nah Disini Ada Thermo Sensor Guys Oke Bakalan Aku Pasang Terus Oke Next Kita Ke Event Terakhir Event Ketujuh Rooster Valley Crossing Night Ada Dillon Chris And Scarlet First To Finish Ada Satu Dua Cop Detected Tag Down Tidak 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 Kita Cari Aman Aja Guys Soalnya Ini Sudah Tengah Malam Tidak 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 Nanggung Kalau Nunggu Tiket Baru Satu Jaman Lagi Gila Bro Oke Selesai Kita Lihat Case 1280 Nah Disini Aku Bakal Dikasih Blueprint Terus Bakal Dista Gap Nih Tau Dinaikin Bintang Mobil Kita Lihat Disini Terslave Dan Captor Complete Ini Adalah Day Ketiganya Kalian Selesai Upgrade Available Selesai Tinggal Satu Lagi Untuk Menyelesaikan Satu Slot Disini Ada X15 Blueprint Day Keempat Menunggu Unlock In 13 Jam 30 Menit Dari Sekarang Kita Kesini Dulu Terus Live 8 96 Masih Tetap Kita Rebuild Dulu Setiap Oke Jadi 904 IR Di Bintang 4 Guys Cuman Force Nya Belum Max Oke Guys Jadi Itu Dia Gameplay Untuk D3 New Orival Jangan Lupa Terus Saksikan Gameplay Selanjutnya D4 Set D5 D6 Dan Sampai D7 Terima kasih Buat Kalian Yang Udah Mampir Di Channel Ini Yang Udah Nyaksikan Live Stream Ini Terima Kasih Banyak Lupa Di Like Di Subscribe Buat Kalian Yang Masih Baru Disini Dan Kasih Komentar Kalian Terkait Gameplay Berapa Case Kalian Kalian Udah Di Posisi Apa Dan Berapa PR Mobil Kalian Silahkan Kalian Baku Hantam Di Kolom Komentar Tidak Sampai Jumpa P P Sampai Slab P P P P